Intro Halo para netizen, kembali lagi di Santramal melihat dengan mata batin hari ini saya Menerawang Fuji Anti Utami dan Torik Halilintar yang Fuji belum juga bertemu dengan keluarga Gena Halilintar tak seperti Torik, yang sangat mudah sepertinya bertemu dengan keluarganya Fuji bertemu dengan Hazir Faisal nah pertanda apa ke ini, bagaimana perasaan Fuji? kalian penasaran? mari kita lihat Intro Nah bagaimana perasaan Fuji yang dirinya sebagai kekasih Torik Halilintar yang menemani Torik oke kemana-mana sampai saat ini tapi ini tak semudah Torik bertemu dengan Hazir Faisal dan keluarganya Fuji yang kita lihat sangat mudah tapi kenapa? keluarga Gena Halilintar ini netizen netizen isukan terlihat menghindar oke menghindar dari Fuji Anti Utami sebagai kekasih yang Torik ya Fuji layak untuk bisa bertemu calon mertuanya nah pertanda apa ini dan apa yang dirasakan Fuji? mari kita lihat kartu yang pertama kartu yang keluar adalah Six of Wands kita lihat disini ada seseorang yang pulang dari peperangan dan ada orang-orang mengelulukan mereka saya melihat dengan mata batin saya kini Gen Halilintar Umi Langgong ini Faruk dan dan Ami Halilintar kini berada di Indonesia tapi kenapa? mereka belum juga bertemu dengan Fuji Anti Utami yang kita tahu Fuji juga ikut membesarkan namanya Torik Halilintar hingga kini Torik dan Fuji ada fansnya Tofu kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah Two of Cups kita lihat disini ada pria dan wanita yang sedang bertukar dan ada singa terbang yang mantaunya saya melihat dengan mata batin saya gara-gara Fuji belum juga bertemu dengan keluarganya Gen Halilintar padahal ya Torik sangat mudah bertemu dengan keluarganya Fuji ini membuat banyak netizen yang mengisukan Fuji dan Torik tak direstui maka benar? mari kita lihat kartu ketiga yang keluar adalah Nine of Cups kita lihat disini ada seorang pria di atas kepalanya ada 9 buah cups saya melihat dengan mata batin saya sel ya disini tapi Torik Halilintar terus dan terus meyakinkan Fuji dan Fuji tahu Torik sangat menyayangi Fuji oke dan untuk bertemu dengan keluarga Torik oke netizen is one kenapa? sangat susah tak seperti Torik bertemu dengan Haji Peser yang sangat mudah kita buka 3 kartu yang berikutnya oke nah hingga banyak netizen yang mengisukan bahwa Fuji dan Torik belum dapat restu dari Ubi dan Abi oke apakah benar? mari kita lihat kartu keempat yang keluar adalah Seven of Pentacles kita lihat disini ada seseorang yang melihat 7 buah koin saya melihat dengan mata batin saya saya lihat disini hingga netizen banyak beranggapan bahwa ya hubungan Fuji dan Torik ini oke hanya sebatas konten tapi saya lihat disini perasaan Torik sangat besar untuk Fuji yang diuntami kita buka lagi kartu kelima yang keluar adalah S of Cups kita lihat disini ada Cups yang melihat banyak air saya melihat dengan mata batin saya saya lihat disini ya rasa sayang dan rasa cinta antara Fuji dan Torik sama-sama sangat besar dan apalagi kini mereka sudah bersama dalam beberapa lama kita buka lagi kartu ke-6 yang keluar adalah King Oxford kita lihat disini ada seorang raja memengkasai satu buah pedang dan raja ini duduk di singkat sana saya melihat dengan mata batin saya saya lihat disini Haji Pesel juga melihat hubungan Fuji dan Torik ini oke dan Haji Pesel juga tahu Fuji belum bertemu dengan keluarga Gen Halilintar ini akan membuat Haji Pesel sangat tegas terhadap hubungan Fuji dan Torik ini jika isu-isu di luar sana yang beredar bahwa Fuji dan Torik tak direstui tapi saya lihat disini restu untuk oke Fuji dan Torik sangat besar dari Haji Pesel kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya nah hingga ada netizen yang ya mengisukan bahwa oke masih banyak metua lain bahkan masih banyak ria lain nah pertanda apakah ini oke apa yang terjadi dalam hubungan Fuji dan Torik jika oke Umi Langungini Faruk dan Gen Halilintar oke tak bertemu dengan Fuji kita buka kartu ke tujuh yang keluar adalah sering kita lihat disini ada seorang wanita yang mencindakan sekor singa di atas walanya adalah penggabannya saya melihat dengan mata batin saya saya lihat disini Fuji tak terlalu mempermasalahkan hal itu yang kita tahu ya hubungan Fuji dan Torik ini masih seumur jagung mereka ya masih fokus terhadap ya perasaan mereka yang saling menguatkan kita buka lagi kartu ke delapan yang keluar adalah The Fool kita lihat disini ada seorang anak kecil yang membawa bekal di depannya ada jurang saya melihat dengan mata batin saya karena hubungan Fuji dan Torik ini yang ya sangat romantis sangat dekat hingga banyak netizen yang mengharapkan restu yang sama diberikan dari Gen Halilintar dan Umi Langung Nifaru terhadap Fuji dan Torik restu yang sama seperti restu yang diberikan oleh Haji Faisal kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah The Hack kita lihat disini ada seorang wanita di belakangnya ada ada penutup ada tira yang menutupi di di belakangnya kemudian di kanan kirinya ada pilar hitam yang pilar putih saya melihat dengan mata batin saya saya lihat disini meskipun Fuji mencoba tak mempermasalahkan ketika Umi Langung Nifaru belum juga berjumpa dengan dirinya tapi saya lihat disini ada hal yang ditutupi Fuji Fuji maunya bertemu juga dengan Umi Langung Nifaru karena Fuji dan Torik sudah menjadi sepasang kasih dan apa salahnya Haji Faisal sudah memberi restu tapi kenapa sangat susah bertemu dengan keluarga Gen Halilintar dan saya lihat rasa sayang yang antara Fuji dan Torik ini sangat kuat oke meskipun Fuji tak terlalu mempermasalahkan kalau Torik belum mempertemukan dirinya dengan Sang Umi tapi Fuji tahu Torik punya rasa sayang yang sangat besar untuk Fuji nah ini netizen saja yang coba membesar-besarkan hingga ada isu bahwa Fuji dan Torik tak direstui tapi saya lihat disini Fuji dan Torik akan mendapatkan restu dari Umi Langung Nifaru dan keluarga Gen Halilintar untuk hubungan mereka nah kita doakan semoga Fuji dan Torik bisa selamanya dan bisa sampai Terjana oke kawan-kawan boleh komen di kolom Nifaru ya bagaimana menurut kalian sampai ketemu lagi di Sang Prama melihat dengan Latabati selamat menikmati